Pemirsa Salam TV Kita ulangi di 061-7944-280 Karena di program ini kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran Jadi ketika kita mendapatkan kesalahan nanti dari bacaan Pemirsa dan sahabat Adi Salah Kita akan mencoba untuk memperbaikinya Mudah-mudahan insya Allah program ini membantu Anda dalam membaca Al-Quran lebih baik lagi Menunggu penelpon yang masuk kembali Sempat kita membahas hubungan antara Nahu Sorab Dengan bacaan apakah ada nanti ketika bacaannya tidak sesuai dengan Nahu Sorab Akan salah baca seperti itu Kemarin sudah membahas Sebenarnya ya Dengan ilmu Nahu dan Sorab itu juga sangat membantu Untuk ilmu Tajwid Karena ibaratnya orang yang ngomong bahasa Indonesia saja Tapi sembrono ngomongnya gitu Sembarangan artinya Kira-kira merusak gak kira-kira? Kalau saya bilang muslim kamu Saya berhenti di situ Bisa dipahami perkataannya Kamu apa? Jadi begitu juga dengan ilmu Nahu Artinya Sangat perlu biar kita jangan main-main sama kalam Allah itu ya Jangan main-main sama firman Allah Al-Quran ini gitu Karena kalau kita berhenti dengan sembarangan begitu saja Bisa gak bagus maknanya Bisa merusak begitu Bahkan bisa fatal seperti yang kita sebutkan itu Nah itulah makanya sebenarnya Ilmu Nahu dan Sorab itu perlu dikuasai Sebagai pembantu walaupun bukan wajib Oke oke Iya Tapi yang paling wajib itu adalah Makhwari jirkhuruh Makhwari jirkhuruh Sama Tentunya dengan panjang pendek Panjang pendek tadi Ada penawa sorab itu kan Ini di plus ya Ini di tambahan begitu Kita tahan kembali saat kita akan menjengkel penelpon kembali Halo assalamualaikum Waalaikumsu Dengan siapa di mana? Sumail Tanjung Suaranya kalau putus-putus Sumail Tanjung Turau Ya Sumaya di Tanjung Merawah Apakah banyak sehat? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Handphonenya didekatkan aja terus Jangan di ketika ngomong Mereka didekatkan seperti itu Nanti takut gak terdengaran suaranya Baca suara al-baqaranya Dimulai dari 38 dan 39 nya Yang terdengaran suara al-baqaranya 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 Hilang-hilang Hilang-hilang Apakah sinyal Atau gimana ya Barangkali yang bisa kita perbaiki Yang dapat kita mendengarkannya Bagus ya Adik Sumaya di Tanjung Murawa Putra daerah Putri daerah Putri daerah ya Tetangga tipis salam Adik Sumaya Kalau baca bismillahnya Sepertinya kecil Paling ujung agak dikecilkan Dikit lagi Agak di ini kan Rahim Tadi kedengaran Rahim Rahim Coba dilatih di rumah Rahim Hak kecilnya Nah yang kedua Faimma Tadi dibaca pendek Faimma ya Faimma Panjang dua harkat Faimma ya Tiyannakum Itu nun Bertasjid Itu harus Dikunahkan ya Harus dibaca kunah Ya Tiyannakum Min Nah itu banyak yang mau digunakan disitu Coba dilatih dulu nanti Di rumah ya Faimma Ya Tiyannakum Min Ni Nah itu harus digunakan sama semua ya Tadi Cepat bacanya Disitu juga Hudam Faman Tadi kurang dibaca Kurang apa Kurang didunggungkan Hudam Faman Tadi baca Faman Tabi'ah Harus dibaca Faman Tabi'ah Yang terakhir tadi Ula'ika Ayat yang ke-39 Adik semuanya Mungkin masih melihat Al-Qur'annya Waladzina Kafaru Wakadzabu Bi'ayatina Ula'ika Ashabun Kurang panjang tadi Ula'ikanya Tadi dibaca pendek tadi Iya Itu aja Sat, correction Iya Iya Buat adik semua ya Itu saja barangkali Correction yang bisa kita tangkap Sat, nampaknya Kembali kita Hantar pendapatnya masuk Iya silahkan Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Apa kabarnya Pak Julkarnain sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Pak Ustaz Jumlah Iya InsyaAllah Silahkan Bapak Ayat 38 dan 39 Alhamdulillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim selamat menikmati 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 selamat menikmati